Biar yang goib atau yang telat masuk bisa menyimak rekaman ya. Kita masih di yang ikhtibar Qabul Mabdai kemarin ya. Karena nomor 41-50 kan belum dibahas. Sebelumnya kita sudah bahas nomor 21-40 ya. Kita mulai di nomor 41 ya. Kita mulai di nomor 41 ya. Jadi di paragraf pertama ini kita lagi membahas tentang peradaban. Dan umat Islam ya. Jadi umat Islam itu sudah mulai hidup peradabannya itu sejak zaman kuno. Dan orang seluruh alam itu sudah memanfaatkan peradabannya Muslim. Umat Islam. Dari kerekeran lah yang paling masyur ya. Ibn Sina. Atau gimana waktu umat Islam itu sudah mulai punya peradaban sastra. Jadi sudah banyak yang mengambil manfaat dari peradabannya umat Islam. Baik dari orang-orang Muslim zaman sekarang atau yang non-Muslim juga. Dan peradaban ini ya. Hadaroh ini merupakan hadaroh atau peradaban yang sesuai dengan petunjuk Rabbani ya. Sudah Rabbani. Jadi umat Islam itu bisa maju gitu ya. Kan umat Islam punya zaman keemasan dan kejayaan waktu zaman apa? Zaman Abasyah. Zaman Umayyah juga. Waktu kan zaman Umayyah punya kelebihan sendiri. Abasyah sendiri. Tapi kalau keilmuan itu pasti keemasannya waktu zaman Abasyah. Itu semuanya tidak lepas dari. Dari Buddha Rabbani. Dari petunjuk Allah. Kalian tahu sendiri kan. Pasti sering dengar para ulama-ulama kita. Imam Ghazali. Imam Nawawi. Pasti banyak banget karya-karyanya. Mutafanin juga dari semua ilmu itu ada. Dan gak terlepas dari dapet ilmu-ilmu baru. Baru itu setelah sholatah hajud. Setelah kya mulai. Itu termasuk hadoroh yang komat Allahudarabani. Dan itu diambil juga bersumber dari Quran dan Sunnah. Dan umat Islam itu sudah mulai apa? Peradaban manusia ya. Hadorohi Nisaniyah. Yang gak ada bandingannya gitu loh. Dari umat lain. Pokoknya umat Islam itu paling maju lah. Ada mintil kalmadohir. Inilah fenomena yang ada gitu ya. Nidamul wakaf al-islami. Wahuan nidamun yakumu ala aslihi ala mabdail infak fisa bilillah. Apalagi umat Islam itu punya sistem wakaf ya. Dan sebenarnya wakaf itu didatari dengan apa? Infak fisa bilillah. Karena umat Islam itu punya pemahaman gitu. Kalau yang kita miliki itu ada milik orang lain gitu ya. Yang membutuhkan juga harta yang kita miliki sekarang. Jadi kayak gak miah-miah gitu. Gak 100% milik kita gitu ya. Ada yang di tangan kita itu haknya orang lain gitu. Kayak fukoro. Ya pokoknya gimana harta itu akan diambil manfaatnya oleh orang yang membutuhkan gitu. Oh ini kembalinya ke harta wakaf ya. Berarti yang dimaksud tadi itu harta wakaf. Harta wakaf itu gak cuma dimanfaatkan oleh ahlu sohibil mal. Keluarga atau keturunan dari pemilik harta itu yang mewakafkan tadi. Sohibil mal tadi itu. Atau ahlu warasahnya juga setelah muatnya. Wahada wakaf itu yaudah dikerahkan ke umat Islam. Kayak Al-Azhar juga wakaf. Pondogontor juga wakaf. Begitulah gambarannya wakaf. Beberapa Muhammadiyah juga kan lembaganya wakaf-wakaf. Hadha wakaf kan adha liqanidom wahid min aja'i bilhadur hadal muslimin. Jadi itu termasuk hal yang keren gitu loh yang diberikan orang Islam itu. Jadi itu adalah sistem yang berjalan dan disuruhkan. Membantu apa? Membantu orang-orang yang membutuhkan. Minan nas, auguri, minah mahlukot. Terus wali aja'i dalik, tanah, dan nidom. Ini masih fokus ke fakta ini ya. Hadha wakaf kan adha liqanidom wahid min aja'i bilhadur. Pokoknya ini kerennya peradaban Islam. Umat mana coba yang punya sistem kayak wakaf gitu ya kan. Pokoknya ini tuh suatu bukti nyata gitu ya. Alas sama hati al-Islam al-Muslimin. Kalau Islam itu penuh dengan rasa toleransi, penuh dengan rasa kasih sayang gitu. Pokoknya wakaf dalam Islam itu banyak macemnya ya. Sampai kalian pernah dengerin jaman sekarang itu banyak yang membahas wakaf profesi. Jadi kayak mewakafkan profesinya dia, apa yang dia lakukan. Kayak biasanya wakaf profesi ke pondok atau ke sekolah gitu biasanya. Ya kan, terdekernya ya. Ya pokoknya itu semuanya termasuk bab min abu wabil khoyr itu ada. Alati tanpa ul-Muslimin yang bermanfaatlah bagi masyarakat. Bermin abu sardalika contohnya wakaf al-A'ros. Apa ini A'ros? Coba cari dulu artinya. A'ros jama' dari kars. Wakaf al-Nishmalu al-al-malabis. Wakaf, baju, perhiasan. Ini A'ros jauh baru denger nih. Tunggu, tunggu. A'ros. Itu isinya wakaf mal-abis. Izinah. Ini hiasan-hiasan gitu ya. Ini bacanya hula kayaknya. Hilyah gitu ya. Coba cari dulu A'ros tadi. Iya. Hal. Hal. Halyu. Halyu. Itu artinya barang-barang perhiasan kayak permata gitu. Kalau A'ros artinya. Setahuannya juga kayak walimatul ores gitu kan. Itu tuh artinya pengantin perempuan. Kita cari makna lain ya. Dari A'ros. Perhiasan itu wakaf apa ya. Kita mampu-nya A'ros. Tifat, tasbis, biada makna lain. Jadi, wakaf A'ros. Itu yang dimaksud adalah ketika mewakafkan baju-baju. Perhiasan, arti hata, juhal arus. Oh iya emang. Berarti emang. Contohnya nih. Ada orang yang mewakafkan wedding organizer gitu. Mewakafkan. Semuanya dibutuhkan orang yang mau nikahan. Mewakafkan alat masaknya atau gitu loh. Biasanya kayak teringannya gitu. Atau panggungnya. Atau apalah gitu kan. Semua yang dibutuhkan sama arus. Yaitu orang yang nikah gitu. Iyoma zawaj. Faya tilfukoro al makbulin. Ala zawaj. Jadi akhirnya orang-orang fakir miskin tuh bisa juga melakukan zawaj. Terus bikin walimahan gitu. Karena ada yang mewakafkan alat itu yang bisa turun-turun. Oh ini keren-keren tuh. Nah terus akhirnya bisa minjem perhiasannya arus tadi itu. Di harta duha yang bisa mereka pakai. Tadi-tadi dipakai. Fiyomi arsihim. Waktu mereka lagi. Walimatul urus gitu. Suma. Yoi duha marah ukraw. Nah kemudian disimpan lagi. Ada orang yang mau pakai lagi. Dipakai lagi. Jadi kayak mewakafkan jasa wedding organizer gitu. Marutan ukraw ila makaniha filwakaf ba'dayomi zawaj. Jadi setelah zawaj dibalikin. Jadi nyewa tapi gratis gitu loh. Ah keren-keren. Jadi akhirnya orang fakir tuh bisa gitu loh. Ngerayain yom zifaf mereka dengan keren gitu. Dengan bagus gitu. Karena ada yang mewakafkan alat-alat nikahan tadi itu gitu. Misral agenia gitu. Jadi mereka nggak yang seadanya gitu akhirnya. Walimatul urusnya bisa keren juga gitu. Misral agenia. Akhirnya mereka bisa bahagia gitu. Memintil kal'aukof aidan tuh wakaf selain wakaf aros tadi juga apa? Wakful kilab abdallah. Kilab abdallah. Kilab tuh jamaah dari kalbun ya. Abdallah itu yang hilang. Apa nih maksudnya? Wah huwa wakfun yatim ufihi bina ubaitin khos liri ayatil kilab abdallah. Oh jadi gini. Mewakafkan kandang. Kandang sih. Rumah anjing itu anjingnya tuh anjing yang ini loh. Nggak keurus gitu. Anjing yang tersesat gitu kan. Ini malah emang anjing liar yang nggak punya. Yang nggak keurus. Yang nggak ada pemiliknya gitu lah. Jadi akhirnya kalau si anjing-anjing tadi tuh tinggal di rumah itu. Kemudian dikasih makan. Dikasih minum. Hatta tamut. Jadi kayak pantinya anjing gitu nggak sih. Oh ya huwa ahad. Sampai dia. Kok dikasih makan di situ. Sampai ada orang yang bisa merawat dia. Maksudnya bisa ngadopsi anjing itu gitu. Walgo ya fidalikal wakf. Wahib du syawari innes. Min wujud ditil kal kilab. Jadi tujuan dari adanya rumah tempat kandang anjing khusus itu. Untuk kilab yang dola. Itu adalah biar syawari. Jadi jalan-jalan tuh nggak penuh dengan anjing. Kalau kalian udah ke Mesir ya emang itu baik banget anjingnya loh. Lalu kalau kalian dapet rumah yang tidak rosak. Itu gangnya sempit. Tapi di gangnya tuh bakal ada anjing. Jadi anak tuh bener-bener. Kalau misalkan ada. Anak lewat gang itu ketika pulang gitu. Dari kampus ke rumah. Tapi ternyata di gang itu ada anjing gitu. Dan anjing nggak cuma satu misalkan. Dua, tiga gitu. Yaudah anak nunggu orang lewat situ. Biar jalan bareng gitu loh. Entah itu orang Mesir atau orang Indo gitu. Biar nggak jalan sendiri di tengah-tengah anjing gitu. Atau kalau yang mau bergada orang lewat muter balik. Jadi pakai jalan lain yang jalannya lebih jauh. Tapi bakal nyampe rumah juga. Ini keren banget ini. Kalau ada wakaf kilab ad-dallah gitu ya. Rumahnya kilab tadi tuh. Jadi sampai anjing itu nggak nyakiti orang di jalan-jalan gitu loh. Jadi emang ini tuh adalah dua contoh dari wakafnya Islam. Yang sistem di Islam itu keren banget. Yang nggak ada di umat lain lah. Jadi mana nih judul yang paling tepat dari Berapa paragraf yang kita baca tentang wakaf tadi. Apakah yang cocok? A. Kalian pilih yang mana? Pertama tuh ngomongin tentang fenomena peradaban Islam. Yang kedua tentang toleransinya Islam dan Muslim. Kemudian wakaf Islam dan ragam-ragamnya macemnya. Dan yang terakhir nggak ada jawaban yang kalian pilih. Kalian pilih yang mana? Alif, Mbak Jimdel. Alif, Bu. Eh, Mbak. Setelah. Yang mana? Ayo. Setelah. Yang A. Udah ada dua jawaban nih. Yang A sama yang B. Yang mana? Jadi kalau kalian mau nentuin judul ya. Memang sih disini tuh ngomongin samahah. Coba kalian lihat. Waktu kalian baca 3, 4, 5, 5 paragraf ini Lebih banyak ngomongin samahahnya Islam. Kan samahah Islam tuh luas banget tuh judulnya. Bisa aja toleransi Islam itu dalam bentuk Himayatul Qanais. Misalkan jagain gereja atau apa gitu. Itu termasuk samahah nanti. Nah disini samahahnya ada. Tapi cuma berapa persen yang kita bahas gitu kan. Nah terus yang pertama tentang hadoroh. Nah emang hadoroh dibahas disini. Tapi cuma ngomongin kayak itu tuh judul besarnya gitu loh. Kalau Islam tuh punya peradaban. Yang peradabannya tuh apa disini yang dibahas? Wakaf gitu kan. Nah berarti setelah pengantar yang Ana kasih barusan nih. Lebih cocok jadi bahas hadoroh sama ha atau wakaf nih. Wakaf lah. Oke wakaf. Jadi disini tuh ya. Kalau kalian baca nih. Al-Wakaf alis penerbaan wa'ubu langsung kebayang. Oh iya ya paragraf tadi itu yang barusan itu ngomongin tentang apa? Wakaf A'roh sama wakaf kilab ad-dolah ya kan. Dan itu termasuk dua nau dari wakaf Islam. Dan wakaf Islam termasuk bentuk samahnya Islam. Dan wakaf itu Islam punya samahah. Dan itu adalah bentuk peradabannya Islam. Jadi disini wakaf itu yang paling banyak disini. Oke muafiq ya. Yang C. Al-Wakaf al-Islami wa'an wa'ubu. Kita lanjut. Artikru al-roh isi alil fakro asaniyah. Jadi apa sih bebasan pokok atau pikiran utama di paragraf kedua. Yang pertama nih. Yang alif. Yang B. Yang mana kita lihat dulu paragraf kedua ya. Kita lupa paragraf kedua yang mana. Nah yang ini. Ini cocoknya jadi apa nih? Jadi syurut. Jadi bayan atau penjelasan tentang wakaf Islami dan hukum-hukumnya. Atau tentang aslu. Nidamil wakaf al-Islami. Ini cocoknya di syurut, bayan, atau asalnya. Nih paragraf kedua nih. Disini ngomongin asalnya. Tapi cuma ngomongin apa. Aslul betul al-invok bisa bililah. Gitu doang. Yang mana. Terus disini ngomongin syurutnya juga. apa coba, jurutnya harus apa ada ada kirain gak mau di mute karena mau jawab baik haki, baik haki oke gimana fakrosannya itu apakah ngomongin jurut, bayan, atau asal asal ustazah yang lainnya ada yang punya opsi disini gak ada ngomongin ahkam ya gak ada ahkam di fakrosannya berarti gak akan jawab yang ahkam yang bayan luwakob halislami ubatu ahkamihi terus disini ada opsi lain yaitu surut luwakob sama asal disini kita gak ngomong panjang lebar tentang surut tapi hanya dikatakan kalau dia itu akan diberikan ke orang yang butuh membutuhkan terus syaratnya harus bermanfaat dan disini dan disini ngomongin ngomongin aslu dari wakaf itu apa alinfak visabilillah cocok si aslu ya kalian udah ngecek jawaban yang di e-learning belum enggak cocok aslu karena di awal itu kita digiring buat mengetahui kalau wakaf itu infak visabilillah nah kemudian infak visabilillah itu yang seperti apa wujudnya buat siapa terus harus ngasihnya seperti apa manfaatnya gimana gitu kan lanjut ke nomor 43 ya kenapa sih wakaf di islam itu jadi bukti kalau islam itu punya rasa toleran punya samaha kenapa yang pertama nih yang mana yang alif itu karena dia termasuk sistem yang ajaib yang ajaib yang keren gitu loh dari hadorah islamiyah terus yang kedua karena itu sistem yang banyak macamnya atau yang karena dia itu sistem suatu sistem yang bisa dimanfaatkan oleh insadwal hayawan atau karena dia itu mas latihan lebih baik kepada madorotnya madorotnya yang mana kenapa sih wakaf islam itu termasuk samah gitu loh kenapa karena alif 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 yang alif itu cocok kalau jadi hadoro jadi kenapa dia samaha karena bermanfaat bagi insan wan hayawan gitu gak sih kata-katanya yang enak itu disini jadi kenapa sih wakaf islam itu termasuk bukti kalau islam itu punya rasa toleran gitu loh kan gak nyabung kalau kita bilang karena dia itu sistem yang bagus bagi diantara peradaban umat yang lain kita ngomongin toleran keperadaban kita bilang dia itu punya rasa toleran karena dia itu bermanfaat bagi semua orang kan gitu kan cocok jadi dia cocok tapi kalau di e-learning itu di e-learning itu jawabannya nizomumin aja ibil hadara wal islam iya terus yang tadi nomor 42 juga di e-learning itu yang bayan oh gitu yaudah berarti berarti kenapa dia yang C karena ini intinya dia penjelasan gitu ya mungkin disini ahkam itu ini ahkamnya di kata-kata gini itu termasuk ahkamnya kan bakdul ahkam aja yang dibilang jadi jelasin hukumnya wakaf itu gak boleh dipakai sama sahibul mal gitu aja ya berarti ini jawabannya yang C ya terus kalau yang ini berarti jawabannya yang bayan yang A yang jawabannya C yang ini jawabannya A iya ustaz yaudah berarti kenapa sih wakaf itu jadi bukti kalau islam itu bertoleransi gitu ya punya rasa toleran punya rasa kasih sayang ya karena itu sistem yang keren berarti kayak gitu dong jawabannya sistem yang keren dalam peradaban islam ya kan dia kayak lebih enak jawabannya iya dia tuh termasuk ikonnya samahah dalam islam gitu karena bermanfaat bagi semuanya oke gitu ya terus yang nomor 44 mal apakah tujuan dan wakaf tandangnya anjing yang pertama kulijabah yang mana yang C jadi biar kalau itu gak ganggu orang-orang di jalanan yang A enggak enggak semuanya salah kan yang B enggak juga karena itu enggak cuma itu kan terlalu jauh tujuan yang jauh kalau itu buat nunjukin kalau islam punya peradaban yang keren yang lebih dekat apa kalau itu tujuannya untuk biar anjing-anjing gak ganggu manusia kemudian apa maksudnya apakah yaktul luha kotlan syadidan atau yatru kuha abatan atau yaku tuha bitu am aladid atau yaku duha linafsihi jadi memiliki disini apakah yang dimaksud itu menggunungnya atau meninggalkannya sia-sia atau dimakan dengan dengan makanan yang enak atau ngambil untuk diri sendiri ini ya yang di fakron yang mana yaku duha linafsihi yaku duha linafsihi jadi dia gak boleh ngambil untuk diri mereka sendiri ini maksudnya gimana sih ilatasi si manfaat tiba timayam likuh alal muhtajin jadi apa yang mereka miliki ya harusnya ada hope-hopnya orang yang membutuhkan dikasih ke mereka terus pilihan pilihannya jadi ini kalau di e-learning yang di ini kalau di e-learning yang di ya berarti maksudnya yang dia miliki itu yang dia ambil untuk dirinya gitu ya atau ada yang miliku yang lain sih itu aja kan ya ambil manfaat soalnya jadi ngambil untuk dirinya sendiri karena itu gak boleh yang boleh adalah ada sebagian untuk muhtajin oke kita lanjut lagi dapat soal kir'ah lagi karena Abdul Malik bin Marwan Al-Khalifah Al-Umawi yang termasuk itu dari khalifah yang sangat sibuk dengan fikih ilmu dan sastra sampai apa gak melewatkan raja ini ya gak melewatkan apa i'ezar ulama dan takdir ulfudullah kayak ngasih penghargaan ke orang-orang yang pintar orang-orang alim ulama atau orang-orang yang al-fadil gitu dan juga sering bikin apa ya kayak tempat diskusi atau duduk-duduk yang bareng orang-orang pintar gitu menjel satu lubaha kayak sering bikin event-event yang banyak bakal orang keren-keren dateng gitu loh kayak bikin event A event B dan disitu Abdul Malik bin Marwan itu majelis suhu setiap beliau duduk itu apa layah lo min ahli ini pasti disitu ada gitu layah lo tuh gak kosong gitu kan pas disitu ada ahlul ilmi ahlul fikri adab dan syir rawa'an amir asyabi wahuwa min al-ulama il udaba dawil fitnah wan nabaha mimankan yujel isu na'abdul malik bin Marwan nah disini diruatkan dari amir asyabi siapa aja sih orang-orang ulama keren yang satu satu apa satu satu circle gitu ya sama Abdul Malik bin Marwan kola nah disini siapa aja orang-orangnya nah ketika itu yang mengatakan ini riwayatnya dari Amir ya waktu masuk di ruangannya Abdul Malik bin Marwan pasti duduk di sekitarnya ada siapa aja sebagian kerabatnya nih batu akaribihi yatakalamulahum hadisan fawakoftu sa'ah wahuwa layar fa'ilai ya tarfah ketika itu dia duduk disitu sejaman tapi gak dilihat sama sekali gitu layar fa'ilai ya tarfah gak di lirik sama sekali gitu fakultu ya amir al-mu'minin wah ya amir al-mu'minin apakah kita belum ngasih kamu izin sampai kan dia kenalin diri gitu kan ya amir al-mu'minin anak amir al-mu'minin terus emang kita gak ngasih kamu izin sampai kita tahu namamu kan kemudian aku tahu iya dia saya salah fakultu lahu zillah atadir anha ya amir al-mu'minin iya ya maaf maaf bala mafaragwami maka nafih ma'akoribihi wa akbal al-anasi wa akbal al-anasi ro'ay tufi majlisi nah kemudian setelah selesai di majlis sama kerabat-kerabatnya kemudian nemuin orang-orang akbal al-anasi nemuin orang-orang kemudian amir asyabi tadi melihat di majlisnya itu ada ini kok ada cowok yang kayak good looking gitu ya terus aku gak tahu dia siapa kan fakultu man hadha ya amir al-mu'minin kala ya syabi al-kulafa tas'aluna wala tus'alun hadha al-ahtal asyair jadi kata amir al-mu'minin gini kulafa itu nanya bukan ditanya ini tuh ahtal seorang penyair namanya al-ahtal ya Allah ini kesalahanku yang kedua ini kemudian baru tahu kata wakhodo sumah wakhodna wakhodo wakhodo artinya wakhodo manusuk tidak sampai tembus atau wakhodo asyabu artinya menjadi beruban kita baca dulu kita baca dulu maksudnya wakhodna filadis kayaknya udah lama ngobrol gitu ya kemudian mau bangun kemudian diisyaratkan eh keduduk lagi seru duduk lagi terus kemudian diundang untuk makan dulu wakhodam itu ilahi al-ma'idah wakhoddimat kayaknya ilahi al-ma'idah jadi akhirnya dihidangkan hidangan-hidangan nah kemudian ngelihat ngelihat apa hidangannya itu ada muh kalian tahu muh muh itu otak biasanya kalau kalian kematam yang syarawi gitu ke syakawi biasanya kita bisa makan eh pakai muh jadi kayak makan otak dulu ya muh itu sebelum semuanya kata ya amir 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 wakhoduri rosyat kalian gak tahu ini surat apa harikatnya juga gimana jivan kalau jawab wakhoduri rosyat pakola isyabi mazih tu manlam yu mazihka mazah tu malam yu mazihka apa artinya mazaha yu mazihu mazaha yu mazihu artinya menggoda mempermainkan mengolok ngolok gitu ya oh iya mizah ya maksudnya mizah itu kayak bercandaan gitu loh saya bercanda ke seseorang yang belum bercanda sama kamu terus itu kayak yudha itu kesalahannya asyabi yang ketiga selesai makan terus duduk di majlis itu kemudian mulai percakapan lagi terus dia ingin mulai ngobrol gitu ingin mulai ngomong jadi setiap mau ngomong pasti udah ada orang yang ngomong itu duluan topik yang mau diomongin gitu loh udah udah keambil topik orang duluan gitu topik itu udah diomongin duluan udah kelewat dia kayak telat ngobrol gitu baru dan lebih lagi obrolannya itu dari sekedar apa yang anak pikirin tadi terus ketika asyabi mau nyampaikan syiar udah keduluan lagi gitu sama orang terus kayak yaudah dia telat terus terus masih kayak gitu terus sampai seharian kemudian setelah udah mau selesai Amirul Mu'minin Abdul Malik bin Marwan tadi noleh ke asyabi asyabi kok kamu kamu kayak dari muka lagi sebel gitu kan apa yang bikin kamu kayak gitu gitu kalau mereka bisa dapat mereka unggul gitu ya di kerajaan di apa yang nggak harus kalau mereka unggul dengan apa yang mereka miliki kita akan unggul dengan keilmuan kita kalau mereka unggul dengan apa yang mereka miliki kita akan unggul dengan ilmu kita jadi asyabi disini punya kesalahan sampai tiga kali disini apa sih maksudnya kayak tadi atas nah apakah maksudnya itu atau 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 ketemu nggak sengaja setiap waktu atau yukrimuhum takriman wafiron atau dimuliakan semulia-mulianya apa yang dimaksud disini maka nalahum jadi abdul malibiru itu punya apa ya dun ala kasiri minhum yang mana yang A sama D mirip secara mana yang A kan emang dikasih hadiah tapi ketika ngasih hadiah kan emang dimuliakan orang ngasih penghargaan kan karena dia dimuliakan dikasih takdir watakrim gitu yang mana dia aja mananya lebih dalam yang D kan soalnya kalau dimuliakan biasanya dikasih segalanya kan kalau dikasih dikasih hadiah tapi gak dimuliakan yuk yukrimuhum takriman wafiron nomor 47 kulul fakar ataliah warodat finas illa di semua pokok pikiran ini tuh ada di teks kecuali yang pertama Abdul Malik apa artinya indafa nafil hadir afdofi bajak enam yang mana indafa itu kayak yang langsung ke intinya gitu loh apa ya artinya the point indafa nafil hadir jadi langsung mau mulai ngomong apakah itasor ba'za ba'za yang ba'a jadi kayak langsung mau ngomong ya afdof artinya langsung oke kemudian 49 artik al-ra'isiyah dinas nah gagasan utama pokok pikiran dari teks tadi tuh apa apakah mumazah hatu sya'bi lila khalifah bercandaanya sya'bi khalifah atau sya'bi tuh di majlisi abdil malik kesalahannya sya'bi atau min ahwal leluh khalifah abdil malik ma'ah lilmi oke gini nih khalifah farusam ahul ilmi atau sya'bi min jula leluh khalifah abdil malik yang mana hayo khalifah 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 abdil malik ma'ah al-ilmi ya jadi disini tuh gimana gembarannya ketika abdil malik di majlis majlis yang sama al-ilmi kemudian terakhir nomor 50 kenapa sih yang pertama sya'bi salah waktu jelasin namanya atau gara-gara kesalahannya atau apakah dia itu salah gara-gara masuk ke ruang halifah bahwa halifah lagi sama kerabat-kerabatnya atau gara-gara ngomong sebelum diijinin halifah atau gara-gara kayak duduk kelamaan depan halifah ngapain gitu berdiri atau duduk gitu atau diam gitu lah depan halifah atau karena menjelaskan nafsah mengenalin dirinya depan halifah ini ya perkatanya tadi apa kesalahannya iya beneran gak perlu gitu menunjukin namanya ke halifah kemudian kita lanjut di ini kan yang harusnya dibahas kemarin ini dibahas hari ini itu kalian udah ngerjakan istibar yang mana hari ini taruh kit 1 iya bukan iya namtafadra demo ini ditanyakan taruh kit taruh kit taruh kit 1 taruh kit 1 1 1 1 kita akan membahas nomor 2140 oke kelewat kita cuma perlu nyebutin irop yang ada ini adalah kumpulan kata-kata yang dalam hidup kita sekarang itu wajib gitu apakah dia itu badal taukit sifat atau idofah idofah yang yang mu'asoroh loh yang mu'asoroh al mu'asoroh sifat 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 atau na'at maksudnya sifat na'at disini sifat ya sifat atau na'at jadi dia itu tawabi kan kenapa dia bukan badal ya karena dia bukan mu'asoroh sama hayah itu bukan satu maksud ya kan kalau badal itu kan dia kayak amirul mu'minin umar bin hotab misalkan terus kalau taukit dia juga bukan penekanan hidup zaman sekarang bukan penekanan gitu ya terus itu sifat dan dia bukan idofah kenapa bukan idofah karena gak ada mudofnya ya kalau yang hayah tuna itu emang idofah ke domir tapi yang yang digeris yang mu'asoroh hidupan kita zaman sekarang itu butuh apa butuh kebebasan butuh istiklah kemerdekaan butuh demik demik rotiah oke al-kalamu imaun waisharatun wa'alamatun al-kalamu idan aktar iqtisaan minalabdi wa aksaru rohabatan minalharfi wal kalimah disini aksaru iqtisaan minalabdi wa aksaru rohabah disini apakah dia sifat taukit tamiz sobatal tamiz karena dia mubayin liman bahama kan kalau mubayin liman bahama itu kayak aksar aksar apanya apakah aksar malan atau aksar apa oh disini aksarnya rohabatan ini tamiz ya mansub karena tamiz oke kan dia mudaf ya berarti boleh majlir ya mukarramati nah makah mukarramah itu apa kiblatil muslimina nah disini apakah dia taukit sifat tamiz badal badal karena kita bisa bilang gini aja yes kuno jadi kayak cara identifikasinya badal kita bisa pakai salah satu contohnya kita bisa yes kuno muhammadun fi kiblatil muslimin dan orang tahu kiblatil muslimin dimana di makkah yang mandi yang mandi badal oke tamam nomor 24 inna syasiyata sawiyata tak malu ala takodumi mujtamail insani visabilita tawuri ilal harfi la'ab adi had pul amalil had pul amalil insani nyati jam a nah disini apa apa kata ukit sifah badal tamis jadi syasiyah sawiyah disini oke keperibadian ya kesuatu keperibadian yang bisa memajukan masyarakat bisa meningkatkan atau bisa mencapai tujuan gitu aduh hafal insani jam apa nih apakah taukid sifah badal tamis taukid ya karena jam kembalinya ke moakatnya yang mana sama insani ya mujtamail insani gitu ya semua atau hadufnya semua gitu skripsi majur kalau mutaf aja kan apakah hodim disini jadi tamis badal sifat atau kit badal 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 dan bacanya hodimu maisharo itu hodimu saedah badal karena maisharo itu hodimu saedah hodijah jadi boleh kita bilang maa maisharo atau maa hodimu saedah hodijah itu juga benar jadi tasawuf itu harakah dan tarik ila Allah disini ini kalamnya supi ya tarik ila Allah itu takharuf proses geraknya gitu dan inna alloha nafsahu nah disini apa badal tamis tawkit tawkit nafsahu aynahu adinu alislamiyu huwal aksaru inti syaron wa yumkinullahu ayes huma fi tahkiki saadatil insani filkornil hadhi walishrin adinu alislamiyu huwal aksaru inti syaron apakah dia badal sifat halat atau tamis 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 mubayin liman bahama aksar apanya aksar inti syaron itu tamis ya apa tak fadal belum paham tamis tamis itu tarifnya ya pokoknya dia tuh termasuk isem yang mansup pokoknya dia mansup lah dan dia tuh mubayin liman bahama dia tuh ngejelasin apa yang masih mubham jadi misalkan nih anak aksar minka saya lebih banyak libra kamu banyak apanya kan masih mubham aksaru malan atau awladan atau buyutan aku lebih baik libra kamu tuh umurnya misalkan atau uangnya atau rumahnya nah itu penjelasan malannya ilmannya kutuban atau apa itu adalah tamis jadi tamis kan maya zayumayus kan membedakan jadi kayak buat ngejelasin atau bedain yang dimaksud lebih banyak itu lebih banyak apanya itu contoh dari yang aksar ya ada tamis ada yang di adat makdud ada juga yang pokoknya simpelnya tamis itu jadi kita tuh bisa bedain tamis dengan yang lain tuh kalau kita paham mansup bah itu apa aja sih hal itu kan jelasin keadaan kondisinya soebul halnya dan tamis tuh enggak enggak ngejelasin soebul hal dia cuma ngejelasin sesuatu yang masih mubham terus selain itu kan ada maful bih beda banget ada maful ma'ah beda juga karena dia harus ma'iyah harus bersamaan terus kita bandingin sama maful lah beda juga karena lah itu sama kaya liajlih ya itu jelasin tujuan ini kan enggak jelasin tujuan gitu loh jadi beda ya kalau bisa bedain antara kekuatan sobat itu sama iya lah jadi biasanya kalau tamis tuh sebelum itu jadi biasanya jadi biasanya tamis tuh kalau apa sebelumnya tamis biasanya kayaknya iya anaf anafdol minka apanya gitu misalnya anafdol minka apanya kodron gitu gitu ya tamis tuh mubayen liman bahama ada tau da'a al-aminu al-am da'a al-aminu al-amu li robbitatil alam al-islami al-ulama' afil alam fil alam ilah dirasati dini al-islami wa ta'arrufi alam ma ta'arrufi mabadi uhu asamhat min khairin li salihil basharin oke asamha disini apakah jadi sifah hal babam sifah 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 dari mana musuhnya mi hu mabadi ya jadi yang namanya sifah atau na'at dia kan harus sesuai ini mu'anas mu'anas mu'arraf mu'arraf ma'rifah ma'rifah mufrod mufrod mufrodah mufrodah makanya disini ini kok gak ada aliflamnya sih mabadi nya ada dia tuh ma'rifahnya dengan idofah kedomir jadi sama-sama ma'rifah ya teman-teman ya sifah lanjut disini disini mukodam mukodam ini yang laysa amalia tulbay ilibuyut itamwil wadaurul istismari ilanuku dan binukudu jadi dia sebenarnya kalau setelah ila itu kita pembahasannya kayak yang ini kan koidahnya istisna tapi karena disini itu gue rutam ya kan musbat dan gue rutam eh manfi manfi dan gue rutam jadi kita ikutin irop aslinya yaitu dia hobarnya laysa ya kalian udah review yang kemarin ya yang kemarin kita udah ketemu asilah yang ini ya istisna jadi kalau istisna kita harus bedain dulu eh dia manfi atau musbat dia tuh kalimat positif atau negatif oh dia negatif adalah laysanya bisa ya tau damanya tau lah gitu kan yang manfi kalau dia musbat yang gak ada navionya jadi ada yang mau nge-review ulang gak tentang tentang istisna atau gak ada Faisardika yang apa Faisardika mau di sana 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 Itu ya, jadi setelah kita bedain Musbat sama Manfi Barulah kita lihat Dia itu tam atau garut tam Tam-garut tam itu maksudnya Kalau tam itu, misalkan Mutada sudah punya Hobart, kalau dia feel sudah punya Fa'il, kalau dia feel yang mutada sudah punya Udah punya Mafulbihnya gitu Tapi kalau ternyata Mafulbihnya datang setelah ilah Atau hobartnya datang setelah ilah Kayak ini kan Laisa punya hobart, tapi hobartnya datang setelah ilah Berarti dia gerut tam Kalau gerut tam, dia ngikutin Aslinya, kalau dia hobartnya Laisa dan hobartnya Laisa mansup Yaudah dia mansup Paling mudah kalau gerut tam Itu ya Kemudian Nomor 30 Yang sampai 40 kampus Islam Nah disini yang maksud dia itu jamiahnya Apakah sifat hal tamis atau badal Tamis mungkin tak Tamis bukan tak Iya, tamis itu dia emang Masuk setelah adat juga ya Karena 40 itu 40 apa Kita masih gak tau 40 apa 40 kampus gitu Akhirnya dia jadi tamis Ya Dan jangan lupa dia mansup Makanya erba'innya jamiatan Islamiyatan Oke lanjut Innalil azhari daurun fil amalil islami itlahu bi'tat takumu bimuh Bimuh Di mahammataini mahammatu ta'lim ad-dini Bimahamataini mahammati ta'limi ad-dini wa mahammati da'wati wal irsyadna Disini mahammahnya jadi apa? Batal Jadi Batal Dari dua mahammah tadi Sampai selesai Ya sebelah sini ada yang mau ditanyakan Kita masih punya Soal sampai nomor 40 Bismillahirrahmanirrahim Tanya Ustazah Adalah yang mau ditanyakan Yang nomor 23 itu jawabannya apa? Terima kasih Tanya Ustazah Tanya Ustazah Saya kasih nilita Kalau Sama nomor HP saya Nanti kalau sudah ketemu WA sama potong tanya Atau nama? Nama Ruto Jadi gini? Iya Nama Ruto Kartu atau gambar? Gambar Dilih Pak Atau minta kartu Pak Apa? Minta kartu Tenggak ada Saya ngejak nomor HPnya Pak 181 8.1.252.255. 8.1.252. Oke, tunggu sebentar kita break dulu ya. Nanti saya tolong di WA nama lengkap ya Pak, saya carikan dulu. Oh ya. Ini saya kasih harga yang di kontak. Oh ya. Ini minta-minta. Oh iya, iya. Ini 60, ini 75. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.